PAPA sudah terlaksana, dari sekitar 1.500 siswa yang tersebar, terima kasih Bapak-Ibu sudah banyak membantu, ada 6 yang positif, kata poinnya 18. Dulu tahun 2015, kita menurvei sekian banyak anak yang aturannya tidak berbeda dari 18, karena pada waktu itu 60 sampai kita positif. Makanya kita diher untuk VOPN Tulareasis lagi tahun 2016, Bapak-Ibu ini kita enam alhamdulillah sementara lulus, nanti mau disurvei lagi, 2020 disurvei lagi, kalau tidak lulus lagi tidak tahu bagaimana, mudah-mudahan lulus ya Bapak-Ibu. Nah, kemudian ini yang untuk digitan ini, pesan saya, terima kasih Bapak-Ibu untuk musmas-musmas yang sudah Rabia Center ya. Rabia Center disini, syaratnya adalah dia memang 24 jam layani, kemudian yang kedua tersedia FAR minimal satu kur, satu kur itu 4, 4 via minimal. Kemudian ada tugasnya disitu ya, pemberikan layanan, jadi itu adalah syarat Rabia Center. Dan ini yang terbanyak adalah hujan ya, hujan, tip-tip aja Pak, jangan sampai kurang ya Pak ya, kalau misalnya kurang, cepat-cepat minta ke Kabupaten ya. Dan Basarang juga ini mulai meningkat juga, bahkan ada yang meninggal, Lisa ya Pak ya, di Basarang ya. Ini, kemudian RSUD juga karena dari mana-mana ini ya, kota juga ada ya. Nah, kemudian untuk pusta, Bapak-Ibu sekalian, ini sudah kita lakukan pertemuannya kemarin ya, ini hanya sekitar saja. Jadi Bapak-Ibu, tolong ini juga ikut diawasi oleh Kepala Puskesmas. Jadi ini ada, kita namakan intensifikasi, intensifikasi case finding ya, penemuan pusta secara intensif. Ini sudah kita sampaikan ya di Aula Kemenang ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, apa namanya, nakes itu dibantu oleh kader ya. Nakesnya dibantu kader menjelaskan tanda-tanda curiga pusta. Ya, apa nanti kemudian kadernya itu membagikan formula-forma adakah bercak ya. Kalau ada bercak, dikembalikan nanti akan diperiksa lebih intensif lagi. Nah, Bapak-Ibu, waktu PIS-PK, Bapak-Ibu juga bisa ini disampaikan ya, disampaikan. Nah, ini kegiatan ICF di 15 Puskesmas ya. Ini belum bisa semuanya, Bapak-Ibu baru Puskesmas ini saja. Ya, jadi ini adalah jumlah pos-posnya ya, ini didanai ada bantuan transport sedikit dari Kementerian Kesehatan ya. Tujuannya adalah menemukan bercak sebaik. Nah, ini yang ditemukan, maaf Bapak-Ibu, ini di manusia, namuti ya. Ini bukan panu, Bapak-Ibu, bukan panu biasa ya. Tetapi, ya memang sudah kesono, gitu ya, sudah ke pusta, gitu ya. Nah, Bapak-Ibu kelopis PK sambil dibuka, Ibu hamil sambil ANC sambil dibuka, Pak, anak sekolah penjaringan sambil dibuka, gitu kan, insya Allah bisa menemu pada kali ya. Nah, ini yang di desa Rumang Raya ini, Pak Barani ya. Makasih, Pak, ini sudah putung-putung seperti ini. Berarti ini sudah terlambat, ya. Karena apa, baru ditemukan dengan padaannya sudah seperti ini, ya. Jadi, indikator kusta itu ada dua. Yang pertama adalah, yang kurang dari 15 tahun, seberapa banyak yang tertular. Yang kedua, angka kecacatan. Kalau kurang dari 15 tahun ini tertular, artinya apa? Berarti ada sumber di sekitarnya. Entah itu orang tuanya, atau siapa yang terus kontak dengan anak itu. Kemudian kalau sampai angka kecacatannya tinggi, indikatornya tinggi, berarti apa? Berarti terlambat untuk dideteksi. Ya, mungkin promotifnya kurang, promosinya kurang, pemeriksaannya kurang. Sehingga orang harus putus dulu bagi diberikan oleh tenaga kesehatan. Nah, terima kasih, Ibu Sama Setatas, ya. Ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini, ya. Di desanya, Ibu Sama Anjir. Terima kasih, ya. Ini sudah dilakukan. Nah, jadi ini dengan bispeker bisa sekalian double. Waktu penjaraan sekolah bisa sekalian double. Ya, pemeriksaan di biskesmas apa-apa bisa sekalian, ya. Ya, meneliti adakah bercak, ya. Kemudian ini untuk ispa, ya. Ispa, ini bukan pneumonia, ya. Kita fokus ke pneumonia, ya, Bapak-Ibu, ya. Pne pneumonia. Saya juga menitip, Bapak-Ibu, karena kapuas ini riskan untuk respon, ya. Bapak-Ibu anjir, apalagi panikau, selat, mengati, ya. Setatas, ya. Nah, ini yang banyak mayoritas muslim, itu banyak umroh. Nah, umroh ini beda dengan haji. Kalau haji terstruktur betul, terorganize betul. Kalau umroh, orang saksi sakit-sakit kan juga dibawa. Nggak ada yang menanggung jawab. Pulang-pulang bawa Mersko. Nah, ini yang bahaya, ya, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu, kalau ada orang pulang dari Tanah Suci, dari Timur Tengah, sakit, ya, sisa nafas atau apa, itu jangan ragu-ragu lagi untuk kenanganan yang sebenarnya dan jangan ragu-ragu untuk dihujung, ya. Nah, ini untuk penemuan, ya, penemuan, 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 ya, ini apa, nih, mana, nih, oh, ya, realisasinya, ya, kita masih rendah, tapi meskipun penuhannya rendah, tapi semuanya sudah ditangani 100%, ya. Ini ada laporan-laporan ISPA, Bapak-Ibu yang sering bolong-bolong, terima kasih untuk yang sudah, apa namanya, hijau semuanya, nih, ya. Tapi ini ada, masih ada yang kuning-kuning, ya, ini pohon Bapak-Ibu, tapi ini saya lihat di sini sudah mulai baik, ya, sakit, ya, sakit, ya, sudah mulai baik, ya. Nah, ini yang tidak pernah lapor, ya, ini saya hanyu, ya, kemudian saya pinang, ya, ini ada merah-merah, nih, Bapak-Ibu, ya, jangkang juga, ya, mohon ini untuk diperbaiki, ya. Kemudian ini sudah, ya, penemuan, ya, terima kasih, nih, anjir, ya, pesuma terusan juga banyak, ya, menemukan penemuan ini sampai di video kami, ya. Terima kasih, kemudian untuk DNA, DNA ini kita saat ini November masih aman, gitu, ya, masih aman, kemudian, oke, terima kasih, terakhir. Nah, ini PTN, ini sudah kami sampaikan November, pertemuan November, ya, awal itu yang ingin tahu kepalaku semuanya. Jadi, saya cepat saja yang di sini, ya, karena Bapak-Ibu sudah pernah melihat slide-nya, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, ini SPM-nya, ini, ya, Bapak-Ibu, jangan lupa karena masih ada di PTM, ada di sini, ya, ada di SPM. Kemudian, ini saya lompat saja, ya, ini slide Bapak-Ibu sudah pernah melihat, loh, ini, ya. Kemudian, ini, ya, ini usia produktif sampai di bulan 3, 2018, ya. Ini, ya, ini apa, nih, Pak, persentase, ya, Pak, persentase, ya, terima kasih, sampai di bulan, ini, Pak, tahun 2019, Bapak-Ibu, kita sudah 100% ya, SPM-nya, ya. Nah, sekitar kabupaten masih 42, ini jangka, mohon maaf, ya, pulau kupak, sehanyu, tambahan daru, timpak, palikau, pananas, tambahan catur, mungkin ini nanti bisa ditingkatkan, ya, untuk tahun 2019, ya. Usia lanjut juga seperti itu, ya, ini ada di SPM, Bapak-Ibu, ya, kita satu kabupaten masih 59, ini jangka, maaf, oh, laporannya nggak masuk, ya, jadi masih nol, ya, ini, kenapa masih nol, ya. Kemudian, ini hipertensi, nah, saya sampai berpikir gini, kemarin kunjungan sehat, apa, kunjungan, apa, kawanya, kontak sehat, ya, di BCS, itu kan, lu bisa sampai 2 bulan, gitu, ya. Nah, gimana caranya kalau yang seperti ini juga bisa, apa namanya, bisa, ini juga, kontak juga, gitu, ya, dengan kita hipertensi. Kemudian, nih, yang, apa, hipertensi masih seperti ini, ya, kemudian diabetes juga, ya, masih, apa namanya, ada, ini saya cakap, sudah 100, ya, tantangan, terima kasih, Pak Langkau, terima kasih. Yang lainnya masih rendah, Mamukaten masih 16,51, ini sampai ke-13, ya, bapak itu, ya. Kemudian, nah, ini, kesehatan jiwa kita, ini juga masuk SPM, UDPJ 재p Right, 431, pengobatan teraturnya masih, kayak, apa, seperti, separuh kurang, ya, bapak itu, ya, separuh kurang. Sisanya masih banyak yang punya pengobatan teratur Ini pengobatan teratur hanya separuhnya Kulgi gijinya terus-menerus Ini adalah data yang jumlah oleh giji Semua-semua ada ya Ini yang berat semuanya juga ada Kemudian pasung tidak semua ada Ada yang baru lepas pasung ya Siapa? Terusak Terusak sama? Terusak 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 sudah mebebaskan Beberapa kode gijinya yang pasung ya Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Mau mengingatkan ini Bapak Ibu Di 2019 2019 itu kita 50% puskesmas mengendalikan Melaksanakan tanggung PTN Kemudian 50% desa Bapak Ibu Ada pos minunya Kemudian 50% perempuan Bapak Ibu di screening Bapak Ibu di screening Kemudian 50% sekolah Bapak Ibu Melaksanakan implementasi KTR Kemudian 30% puskesmas deteksi gini kandaran Ini mohon ini menjadi Menu-menu ini Bapak Ibu ini ada di Borg Jukisnya Borg Ada Jukisnya Borg ada Nah ini adalah konsep puskesmas panu PTN di FKTP Ini pengertiannya intinya adalah Bahwa puskesmas Bapak Ibu melaksanakan pencerjaan dan menenai PTN Komprehensi Memandukan UKM dengan UKP Bapak Ibu ya Ini saya cepat saja Bapak Ibu Ini ada promosi Ada deteksi gini faktor resiko Ada peningkatan perasaan masyarakat Ada menemukan kasusnya Ada penanganan kasus PTN Ada pencatatan laporan Ada surveilernya Dan ada penampauan dan menenai kegiatan Ini adalah lingkup sebuah puskesmas Dikatakan puskesmas pandu PTN Tahun 2019 nanti 50% puskesmas itu harus menjadi puskesmas pandu PTN Nah ini ya Bapak Ibu Ini ada deteksi ini ya dari masyarakatnya Kemudian ini peran FKTPnya dan ini peran kejutannya Ini adalah pos pindunya Bapak Ibu 40% ini 2018 target 40% desa 2019 serta 50% desa ya targetnya Ini ini dari buka kita Sudah ya Ya ini Sampai November Ini pos pindu desa berpos pindu ya Ini ada Bapak Ibu terima kasih sudah 100% Ada yang apa namanya belum gitu ya Ingat nanti 2019 50% desa serta Ibu Ada pos pindunya dan jalan Ini terima kasih ya Semuanya sudah ada nih ya Cuma belum mencapai 40 dan 50% Ada yang sudah terima kasih ya Ada yang sudah terima kasih Ada juga yang belum Jadi Bapak Ibu nanti 2019 ya Pos pindunya di 50% desa yang ada di Bapak Ibu Tercapai ya Ini persentase pos pindu terima kasih tadi ya Sudah datanya sudah Nah Iva Nah Iva Nanti 2019 50% perempuan itu di Iva Belakukan Iva Nah ini yang ini ya sudah ya Kemarin yang juara tambah catur Terima kasih ya Tambah catur sampai 230% ya Dan seterusnya Palangkau meningkat nih ya Terima kasih banget Palangkau itu sampai Bunda kami kesana ya Sampai apa Pokoknya niat banget deh Palangkau itu Terima kasih ya Pak ya Terima kasih banyak Jadi saya melihat teman-teman ini Sudah mulai bangkit lah Dan saya sangat mengapresiasi ya Karena berarti teman-teman Bapak Ibu nolongin Kau perempuan tuh Dari terkena kanker ya Di deteksi sini ya Makasih banyak ya Kemudian Sehanyu mana Sehanyu Nah Ada nih Sehanyu Yang kemarin masih kolam ya Terusang juga ya Mana terusang Terusang belum ini Oh iya Nanti katanya Habis akreditasi Terusang setacau gas Katanya ya Anjir mana Anjir Ini kuah hati Juga takat Seratus orang Dia mau screening lagi Anjir ya Nah Pak yang Walaikum Ini Pak Kenapa Mana Pak Sumber mana Padang Pak Kenapa Pak Kok masih satu aja Pak Jadi dulu Cuma satu Perempuan aja yang menimpas Satu aja gak nambah-nambah Kenapa Pak Menimpas Selama 2018 sih Tidak ada Kenapa Pak Kenapa Pak Apakah tidak dianggarkan Atau dilaksanakan Atau dilaksanakan Atau dilaksanakan Tapi tidak dilaporkan Dilaksanakan untuk dilaporkan Oh baik Baik Nanti kami tunggu Pak ya Laporannya ya Siap Terima kasih banyak ya Mudah-mudahan Ya saya yakin lah Karena ini Seperti yang saya sampaikan di WA Ini tidak perlu teknologi mahal Semua alat ada Ya Asal juga kurang Ya 5.000 rupiah Yang perlu adalah pengawal Ya Bapak Ibu ya Baik Ini info terima kasih ya Ini Kalau dikumulatifkan Dari 2015 Sampai 2018 Dikumulatikan Ini yang paling banyak Saya katas Ya Kumulatifnya ya Selat Ya Paling kau Juga Lian anjir Liatan aja Ya Ini kumulatif dari 2015 Sampai 2018 Ya Terima kasih ya Untuk payang Teman-teman semuanya Ya Ini kumulatif Mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi Ini udah ya Yang tadi ya Oh ya Bapak Ibu Ini pemberitahuan aja Nanti mau ada lomba Iva Jadi begini Karena Ibu Jokowi Ibu Jokowi Dengan istri Dana wanita Kabinet Presiden Itu mereka Ingin Apa Kanker ya Supaya tidak ada kanker Pada wanita Sehingga mereka Program utamanya adalah Yaitu Iva Nah ini ada lomba Iva Tapi ini PKK Bapak Ibu Ya PKK Jadi nanti Mohon maaf Nanti ada beberapa Peskesmas Sekarang kami kontak Dan kami minta data-datanya Ya Data-datanya Sejauh mana Anggaran Peskesmasnya Mendukung ke sana Berapa Per desa Dan sebagainya Nanti kami Minta foto-fotonya Ya Dan waktu dekat Dokumen ini akan Ditirimkan Kita lomba Dengan Sekalimantan Tengah Siapa yang juara Itu ya Tahun 2016 Kabupaten Kapos Juara 1 Sekalimantan Tengah Terima kasih Kemudian ini Kawasan Tanpa Rokok Ini Sudah bertemu Kemarin dengan Staf Bapak Ibu Yang melaksanakan UBM Ini Jadi ada Poin kesepakatan Kemarin Bapak Ibu Di Hotel Raudah Tanggal 10 Jadi ada Mengusuhkan Anggaran untuk Sosialisasi Screening Ini BHP apa nih Pak? BHP-nya apa nih Pak? Rokok Oh sticker Ya Sticker ya Ya boleh Bapak Coba Coba ya Oh iya Sticker Pak Poker Yang ngusuh Kemarin ya Pak ya Ya makasih banyak Kemudian Puskesmas Menerapkan 100% Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Jadi Wajib ini ya Jadi yang Rokok-Rokok Dikir dulu Di Puskesmas Silahkan Rokok Di luar pagar Ya Seperti itu Kemudian Secara aktif Dilaksanakan Sosialisasi Dan Dilaksanakan Review Ini adalah Kesepakatan Yang setah Bapak Ibu Ikuti Kemarin Tanggal 10 Ya Nah ini Sekolah-sekolah Di wilayah Bapak Ibu Yang sudah Disosialisasi KTR Nah ini Ada yang masih Kosong Ya Mungkin Ini sudah Dilaksanakan Tapi belum Dilaporkan Ya Mudah-mudahan Ya Dan sebetulnya Untuk implementasi KTR itu Dia hanya Sosialisasi Bapak Ibu Sosialisasi Ditinggal Tidak Tapi apakah Sekolah itu Tidak ada Sengat Sekolah itu Tidak ada Puntung Sekolah itu Tidak tercium Bau rokok Kemudian Sekolah itu Tidak ada Iklan Sekolah itu Tidak menjual Kemudian Sekolah itu Ada aturan Yang terkait Dengan Tarangan rokok Kalau itu Yes Maksudnya Mengenuhi Berarti Sekolah itu Sudah KTR Sekolah itu Sekolah Sekolah Bapak Ibu Dimilai berapa Ada berapa Kalau ada 10 Nanti 2019 Minimal 50% Sudah begitu Sudah Tidak ada Asbang Tidak ada Punto Tidak ada Jualan Tidak ada Asep Tidak ada Tercium Dan sebagainya Jadi bukan hanya Sosialisasi Berbeda Untuk Gambuan hidrafungsional Ini memang Masih Belum terlalu Terperhatikan Tetapi Terima kasih Untuk beberapa Kususmas Yang sudah Melaporkan Ini Kesehatan mata Ini terima kasih Melati Portelo Panak Mas Dan sebagainya Yang Melaporkan Memang ini Belum terlalu Anu ya Pak Terlalu Terperhatikan Tapi kemarin Terima kasih Dan khususmas Sudah melakukan Sekedar di Katarak Dan dikirim Ke provinsi Untuk operasi Katarak Telinga juga Seperti itu Terima kasih Ini ada yang Sudah melaporkan Kususmasnya Terima kasih banyak Untuk laporan Nah Bapak Ibu Untuk Jemaah Haji Bapak Ibu Ini Tahun ini Kita Tersebar Di khususmas Bapak Ibu Mulai dari Selat Melati Sampai Jangkang juga ada Nah Ini Harus diperiksa Secara lengkap Di tahap 1 Silahkan Misalnya Jangkang Dia mau periksanya Lengkapnya Ke Doris Silahkan Tapi nanti dokumen Dari Doris Misalnya EKG-nya Ronsen-nya Kimia kliniknya Hematologinya Bawa ke Bawa ke Kususmas Jengkang Diperiksa Sama Dr. Rudy Di sana Nah jadi Tahun ini Tahap 1 Harus sudah lengkap Seperti itu Lengkap Dan ini Tidak ditanggung BPJS Untuk pemeriksaan ini Nah ini Yang harus dilaksanakan Itu Haji Sosialisasi Kejamaah Haji Ini ya BPJS Pemeriksaan Tahap pertama Kalau di kususmas Pemeriksaannya Kontaknya Wawancaranya Apa nensinya Apa itu gratis Tapi kalau dirujuk Untuk pemeriksaan Lab-lab yang Tidak ada di kususmas Nah itu Membayar Dan ini Sampai 31 Desember Bapak Ibu Diharapkan Semua Semua Jengkang Haji Ini sudah selesai Bapak Ibu Diperiksa Ini pertemuannya Sudahkan diudang Ini pertemuannya Kalau itu Dapat disosialisasikan Nah Nanti Ada pembinaan Nah ini Pususmas yang belum Lapor ini Apa ya Kira-kira Kendalanya Yang belum Ini Kira-kira Kenapa Apakah Belum dilaksanakan Apa bagaimana Yang ini Yang Apa Yang Yang belum Masuk laporannya Anjir Tabat baru Lupa Terusaha Tengah Mandome Basaran Setartas Ini apakah Belum ada Jemaah Haji Yang datang Atau Memang belum Diberitahu Jemaahnya Atau bagaimana Bapak Ibu Oh Basaran sudah ya Cuma belum masuk ya Pak Oke terima kasih Yang mana lagi Paling kaum Pak Paget jadwal Oh Paget jadwal Paget merayang Kemudian Kelopupan Pak Sudah 14 Oke Berarti nanti Dilakukan Karena nanti langsung Kami entry Kami entry Ya Nasional Se-Indonesia 31 Desember Terakhir 31 Desember 2018 Terakhir Pemeriksaan Tahap 1 Ini jadwal nasional Bapak Ibu Sudah kami share ya In group ya Bapak Ibu ya Kemudian Oke Yang terakhir Ini Bapak Ibu Kami kemarin Apa Diberitahu Bapak Ibu sudah entry ya Untuk RKA 2019 Ini ada Ringkasan yang ada Di Juknis BOK Juknis BOK Tahun 2018 Kami hanya mengingatkan Bahwa di 2019 Ada program Prioritas yang Penting Eliminasi TB Imunisasi Dan ini Stunting ya Ini kan untuk Yang prioritas nasional ya Yang di B2P Yang pentingnya ini TB Sama imunisasi Stunting ini ada Di kesempatan ya Nah ini Untuk TB Bapak Ibu sekalian Kita Ini Kita masih deduksi Ya nanti Harapannya sampai ke sana Heratitasi Ini prestasi Keluar kasus TBC Ini Bapak Ibu tadi Sudah lihat ya Berapa stasi Kita masih rendah Ya dibandingkan Dengan akupaten Agupaten lainnya Ya Total kasus Kita termasuk banyak Ya tapi Kita masih rendah Nah ini TB MDR Juga Ska puas Termasuk Yang top Begitu ya 7 penemuannya Termasuk Nah Kegiatan Nah ini dia Yang tidak naik Diaknon fisik Diaknon fisik Ini diaknon bioka Bapak Ibu sekalian Termasuk bioka Ya Bisa untuk Pencegahan Penyakit Orientasi kader Penemuan pencegahan Pemberian obat Masa atau individu Pengambilan Kirim sampel SKD KLB Verifikasi rumor Ada KLB Pengambilan Kirim sampel Jadi kalau rumor pun Untuk mau diverifikasi Itu juga bisa Menggunakan dana DOK Ya Kemudian Imunisasi Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan Dengan dana DOK itu Ya Bapak Ibu untuk Bisa melakukan Pembetalan kader Peran Reimunisasi rutin Termasuk sweeping Surveillance KIPI Bisa Bapak Ibu dana Dari DOK Membentuk Forum komunikasi Imunisasi Dan yang Masyarakat Komunikasi Bias Ya Bisa untuk Validasi Cakupan Anak sekolah Jadi perdataan Itu bisa Bapak Ibu Untuk validasi Cakupan Itu bisa Kemudian Surveillance KIPI Ya Diimunisasi Di sekolah Sosialisasi Bias Pada guru Dan orang tua Murid bisa Dibiayai Dari dana DOK Lalu MR MR Kalau bukan Gak ada ya Bapak Ibu ya Crash program DOFU Drop out Follow up Dan ORI Ya Mudah-mudahan ORI ini gak lah Kalau gak ada KLV ya Mudah-mudahan ya Tapi Bapak Ibu bisa Untuk pendataan Validasi Cakupan Pembekalan Kandar Advokasi Sosialisasi Supaya Kipi Pembekalan Petugas Tentang Penyentikan Yang aman Sweeping Ini bisa Bapak Ibu Didanai Dari dana BOK Nah Untuk BOK Lagi Untuk PTM Apa yang bisa Dilakukan Nah ini PTM Fokusnya Ada UDGJ Ada IVA Ada Implomerasi KTR Ada DM Ada hipertensi Nah Yang bisa Didanai Apa Bapak Ibu Orientasi Bagikan Bapak Ibu Bentuk Kos Bindu Boleh Melakukan Pelatihan Sosialisasi Apa Untuk Kader PTM Silahkan Didanai Dari DOK Kemudian Pengukuran Dan Pengusaha Resiko Di Pos Bindu Untuk Transport Tugasnya Boleh Pendampingan Penderita Penderita PTM Boleh Survellen PTM Di Masyarakat Bisa UBM Boleh Mata Perakatan Di Daerah Boleh Di Sekolah Sekolah Bapak Ibu Boleh Untuk Penderita Kita Masih Tertinggi Coba Kita Lihat Bapak Ibu Ini Sekali Mantang Tengah Tahun 2017 2018 Gimana Posisi Kak Kuas Lihat Ini Sudah Banyak Yang Eliminasi Dari Kapuas Termasuk Perombongan Terakhir Krotor Terakhir Tahun 2019 Coba Bapak Ibu Lihat Kapuas 2000 Yang menjulang Juaranya Ini Kinerjanya Kita Masih Dikasih Tanda Tanda Karena Masih Belum Nol Kemudian Ini Dia Bapak Ibu Ini Yang Di Makanya Kita Dapat Perugasan Bapak Ibu Nah Apa Bisa Dilakukan Dengan Buk Bapak Ibu Ada Pemberantasan Larva Larvasijasi PSN Kalau Ibu Pembang PSN Larvasijasi Pakai Pakai Apa Namanya Larvasijasi DPD Bisa Juga Termasuk Di Sini Asal Asal Kegiatan Tulah Faktor Omosis Boleh Bapak Ibu Fogi Bisa Pematon Junti Berkala Ini Keseling Keseling Adalah BGD Bapak Ibu Lakukan BGD Keseling Program Keseling Gak Ada Ya Pembang Sayang Sani Ya Nih PJB 4 tahun Junti Berkala Tiap 3 bulan Ini Keseling Bapak Ibu Kemudian POPM POPM Kita gak Ada Kemudian Sosialisasi Pembutuhan Kander SKDKLB Penanggal KLB Sempol Distribusi Kelambung Boleh Bapak Ibu Dari Dana BOK Kemudian Survellen AFP Akut Frasis Paralysis Bapak Ibu Ini AFP Kurang dari 15 tahun Tiba-tiba Bukan Karena Ruda Paksa Dan Lumpuhnya Layu Serta Akut Layu Serta Akut Jadi Bukan Rijit Bukan Kronik Ini Bapak Ibu Jadi AFP Survellen Kemudian Mematau Mimbuan Penyakit Potensial Wabah KLB Ini Juga Ada Survellen Apa Yang Bisa Dijanai BOK Untuk Survellen Penemuan Kasus PT3I Bisa Survellen Aktif Penyakit Potensial KLB Bisa Pertemuan Untuk Menilai Risiko Terintegrasi Bisa Pertemuan Kuas Padaan Ini Bisa Pematauan Kontak KLB Bisa Untuk PE KLB Boleh Pengambilan Dan Kiri sampel Boleh Ya Kemudian Analisasi PE Boleh Ini Boleh Didana BOK Jadi Itu Bapak Ibu Saya Tahu Bapak Ibu Sudah Meng-entry Untuk RKA 2019 Dengan Dana BOK Sudah Bapak Ibu Entry Tapi Tolong Jangan Lepakan Ini Semuanya Terima kasih Assalamualaikum Warah Wabarak Terima kasih Kepada Ibu Kepala Bidang B2B Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Mohon maaf Untuk Tanya-jawab Kita Lewatkan Nanti Silahkan Kalau ada Pertanyaan Silahkan Sampaikan Kepada kami Bisa lewat BA Atau Untuk Misalkan Klarifikasi Terhadap Hasil-hasil Tadi Silahkan Tiga Mohon maaf Mungkin Nanti Sebagian Ada Laporan Yang belum Masuk Sehingga Tidak Sempat Ter-input Di dalam Laparan Kami